Intro Halo guys, welcome to N-Cut, bareng gue Andrew Hari ini kita bakal mereview film Pokemon Detective Pikachu Disutradari oleh Rob Letterman, kemudian diperankan juga oleh Justice Smith Kemudian juga ada Ryan Reynolds sebagai pengisi suara Pikachu Ada juga Catherine Newton, dan lain-lain Pokemon Detective Pikachu merupakan film live action pertama dari salah satu franchise paling populer anime Yaitu Pokemon Bercerita tentang perjalanan Tim Goodman yang diperankan oleh Justice Smith Pergi ke kota yang bernama Rime City Untuk mencari tau bagaimana areanya, yaitu Henry Goodman tuh bisa hilang Tapi dia gak sendiri, dia ditemani oleh Pikachu Yang turns out gak tau kenapa itu bisa berkomunikasi dengan dia Hal yang paling gue sukain dari film ini sendiri itu adalah Pikachu Yang diisi suaranya oleh Ryan Reynolds I mean Pikachu disini tuh menjadi magnet tersendiri buat film ini Dan Ryan Reynolds tuh mampu memerankan Pikachu itu dengan sangat lucu dan fresh Tiap gerak-gerik Pikachu itu pasti menjadi hal yang sangat gue nanti di film ini Karena Pikachu inilah yang profit kelucuannya dan profit kegemasannya Dan segala hal yang membuat film ini hidup Gue juga suka dynamic antara Tim Goodman dan Pikachu itu sendiri yang menurut gue chemistry itu sangat kuat Dan menarik banget buat diikutin Basically hanya dua hal itu sih yang membuat gue tuh tetep betah nonton film ini dari awal sampe akhir Tapi untungnya memang dua aspek itu yang paling sering muncul atau menjadi mayoritas dari film ini Bisa dibilang ya film ini tuh memang buat hiburan semata sih Lu gak bisa expect terlalu tinggi terhadap film ini Dan perlu kita tau track record film adaptasi anime itu lumayan buruk sih Tapi untungnya film ini tidak mengikuti track record yang buruk itu Ya walaupun dari segi cerita itu tergolong biasa aja sih Gak ada nothing special about it Bahkan cenderung klise Dan ini yang gue paling gak suka dari film ini Beberapa hal itu ke revealnya atau terungkapnya tuh dengan caranya sangat-sangat mudah gitu loh Jadi kayak perjuangan karakter utamanya untuk membedah hal-hal yang masih menjadi misteri itu kayak kurang greget gitu jadinya Karena akan ada selalu kayak semacam hologram gitu yang menjelaskan kenapa sebuah peristiwa itu terjadi Jadi menurut gue kayak just too easy gitu Sedangkan gue tuh memang lebih suka film yang show don't tell Jadi lebih baik yang menunjukkan lebih tersirat gitu loh daripada semua itu harus tersurat Harus dijelaskan dengan kata-kata dan pokoknya jadi kayak kurang nendang aja gitu Selain itu juga untuk cast yang lain, pemeran-pemeran lain juga nothing special Gue kurang suka juga karena memang karakternya terlalu kartuni gitu ya Kayak gak real Satu-satunya karakter yang menurut gue masih bisa dianggap real ya cuma Justice Smith doang sebagai Tim Goodman Sementara untuk VFX dan animation tuh bisa dibilang hampir flawless Dan gue suka banget liat akhirnya karakter-karakter Pokemon yang selama ini kita liat di media 2D Atau bahkan mungkin 3D tapi gak realistic gitu Akhirnya muncul di sebuah film yang bener-bener menyatukan itu dengan dunia asli Dan tetep loyal banget dengan desain anime-nya Berbeda dengan Sonic Overall film ini tuh gak jelek tapi memang gak provide something special about it Tapi gue suggest buat kalian mencinta Pokemon Gue rasa sih kalian bakal suka film ini dan wajib nonton film ini Gue kasih nilai 68 dari 100 untuk film Pokemon Detective Pikachu Gimana menurut kalian? Kalau ada temen gue yang tanya film Pokemon Detective Pikachu itu kayak gimana Gue bakal jawab Ya boleh lah Anyway guys thank you udah nonton review ini dari awal hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen pendapat kalian tentang film Pokemon Detective Pikachu Juga jangan lupa untuk follow Instagram NKAD untuk info-info menarik tentang film dalam dan luar negeri yang up to date And I'll see you guys in the next video God bless you and bye-bye We'll see you guys next weekend Terima kasih.